Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita masih di Belajanesia Channel Kali ini kita melanjutkan tutorial tentang bagi-bagi untuk banner laundry yang ketiga Yang kesatu yang keduanya ada di channel ini silahkan dilihat-lihat aja Nanti kita akan bagikan untuk file VSD dan juga CDR nya Kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman seperti biasa Disini kita sudah punya ya 2 folder yaitu CDR dan juga PSD Untuk yang PSD ada 3 file Ukurannya berbeda-beda Teman-teman coba kita dibuka aja dulu ya Untuk Adobe Photoshop dan selanjutnya Untuk yang CDR kita buka juga Disini untuk versinya X7 ya Sedangkan untuk Adobe Photoshop versinya CC 2017 Eh 2015 Tapi seperti yang diketahui PSD itu bisa membuka versi atas dan bawah ya Kecuali ada beberapa hal mungkin yang lebih spesifik Admin tidak tahu tetapi selama ini yang admin gunakan dan admin lakukan Bisa dipakai di tipe dengan lebih rendah ataupun lebih tinggi ya Kecuali di Corel Draw ya Kalau di Corel Draw lebih rendah bisa Kalau lebih tinggi tidak bisa ya Jadi teman-teman bagi yang versinya di bawah X7 silahkan di upgrade ataupun di update dulu Oke disini kita bahas dulu yang ada di Adobe Photoshop teman-teman Seperti yang teman-teman lihat ya Ini adalah ukurannya 1x3 ya Ini biasa digunakan untuk spanduk di atas bangunan atau di atas toko Ini 1x2 digunakan di jalan seperti Baliho Sedangkan yang ini adalah 1x85 ya 85 dikali 200 teman-teman Biasanya yang XBanner itu digunakan untuk di pinggir ya Di pinggir dicetak untuk skala berdiri atau skala potret seperti itu Oke sebentar Nah maksud saya yang ini ya Yang 1 dikali eh 85 dikali 200 Oke disini saya akan coba dijelaskan Salah satunya teman-teman Mungkin untuk yang paling krusial adalah ketika kita mengedit suatu nama ya Oke disini ada beberapa cara sederhana ya Untuk mengubah sesuai dengan jargon atau dengan toko laundry anda ya Saya coba teman-teman di dalam pembuatannya Kita bisa menggunakan menu layer ya di sebelah kanan Kalau tidak ada bisa masuk menu window dulu lalu ada menu layer atau ditekan F7 Nah disini teman-teman silahkan bisa dilihat ya Ini folder pertama untuk nama tagline nya ya Dan juga ada jargon mungkin ya seperti itu ada model di bawah juga ada satuan dan kiloannya ya Ini bisa dilihat kalau misalkan diperkecil dibuka kembali ya ini ada beberapa lagi seperti itu Nah ini untuk modelnya atau mesin cuci dan juga baju ini untuk tagline nya Teman-teman nanti diganti aja ya Saya akan contohkan di beberapa objek untuk menggantinya misalkan di dalam nomor teleponnya Jadi tinggal diganti aja seperti itu ya tinggal di klik dua kali Kalau ada notif berarti fontnya itu tidak tersedia ya Disini notifnya oke tekan aja Nah otomatis si tulisannya itu jadi otomatis ke meriad pro reguler ya teman-teman Kalau saya sebelumnya di pembuatannya menggunakan Oswal Oke jadi teman-teman nanti tinggal di edit saja nomor teleponnya ya Nah seperti itu jadi coba kita perbesar dulu ya Tinggal di klik aja dua kali Nah misalkan disini jadi 085 misalkan ya Silahkan disesuaikan Begitupun untuk tulisan clear and clean ya Nah kalau misalkan bingung teman-teman tinggal di ungroup aja dulu ya Diklik kanan disini cari ada ungroup layer Nah seperti itu Ini untuk text Nah ini untuk save nya ya Nah di bagian yang di atas mungkin ya Kita coba di oleh teman-teman di scroll aja ya Yang ini ya Nah ini clean and clear ya Kalau ini yang shadow nya Stroke maksud saya ya atau offset ya Kalau di pector ini namanya stroke clear and clean Misalkan diganti menjadi clear and smooth misalkan ya Jadi tinggal seperti itu saja teman-teman Oke Nah ini untuk bagian offset nya Ini kan jadi beda ya Nah kita tinggal masuk di klik kanan aja Pada bagian clear and smooth nya Kasih blending option Dan juga ada pada pilihan disini ya Ada stroke ya Atau stroke ya Kita pilih oleh teman-teman disini Warnanya putih dan bisa dilihat ya Nah seperti itu Ini untuk Opposite nya Mau disamakan seperti yang tadi Tebal juga boleh Itu cara Merubah text ya Dimanapun kalau masih ada text Caranya masih sama seperti itu Oke Selanjutnya Kita coba merubah judul ya Mungkin ada beberapa opsi yang tidak ada di dalam text biasa Ketika anda mengubah judul Oke Di dalam mengubah judul Teman-teman disini ada namanya Hafsa Laundry ya Seperti sebelumnya Berarti kita tinggal masuk dulu Kedalam menu layer ya Di sebelah kanan Oke Kita scroll dulu ke atas Dicek dulu ya Ini bagian mana Nah ini brand nya Teman-teman Oke Ini Nah ini kan Sudah kelihatan ya Namanya Hafsa ya Ini belakangnya Offset nya Selanjutnya Ini adalah Nah ini yang warna putihnya Teman-teman Atau bayangannya Sedangkan ini Gradient nya ya Jadi ada beberapa Poin ya Seperti itu Oke Kita Lihat dulu ya Ada gradient Ada Offset Seperti itu Ini bukan Bukan offset Tapi Double aja gitu kan Seperti shadow lah Nanti kita coba dibuat Selanjutnya Ada gradient lagi ya Ini yang pekat Dan Yang terakhir Nah di bagian belakangnya Ada offset Nah sekarang kita coba ya Supaya lebih mudah teman-teman Ini Bisa kita Visible dulu ya Kita ganti Namanya Oke Nah Disini Kita coba Buat aja dengan text tool ya Oke Pertama Kita tulis Misalkan disini adalah Rian Oke Namanya Rian Laundry Kalau Laundry Saya rasa tidak Usah dihapus ya Teman-teman Seperti ini dulu Kita tekan Enter nya Nah nanti sebagai contoh Teman-teman bisa dilihat Seperti ini Nah yang ini Kita Kunci aja Teman-teman Oke Ini kita kunci dulu ya Nah Seperti itu Nah Kita ganti font nya dulu ya Ini Font nya handwriting ya Kalau tidak salah Namanya Rauge Ya itu dari Google font Teman-teman Teman-teman bisa Ngambil Dengan Jenis yang lain Kalau Misalkan tidak tahu Nama font nya Jadi bisa seperti ini Teman-teman Nah pada tulisan yang sudah ada Diklik aja Nah ini sudah ada ya Satisfy Ternyata Satisfy regular Ya masih sama Dari Google font juga Oke Kita kunci kembali Namanya Adalah Satisfy Oke Ini Satisfy Nah Terkadang Saya menggunakan Rauge Regular Atau Briston Ya Satisfy Juga sama ya Tidak Saya kita gunakan Dari Google font Oke Kita masuk pada Blending option Ya sebentar Ini Hemat Dan dekatnya Kita coba Dihilangkan dulu Oke Ya Seperti itu ya Nah Disini Diklik tekan aja Maaf Maksudnya klik kanan Lalu ada blending option Pada Bagian blending option Kita geser Teman-teman ya Ada Gradient overlay Nah Disini Gradient overlay Dipilih aja Ya Oke Klik aja Dua kali Nah kita ambil warnanya Disini dulu Nah ini Kita ambil Nah udah kelihatan ya Nah ini juga klik dua kali Seperti yang tadi ya Nah pilih yang ini Nah Seperti itu ya Oke Nanti orientasinya Bisa diubah ya Bisa lebih disempurnakan kembali Oleh teman-teman Kira-kira Bagusnya bagaimana Nah seperti itu ya Oke itu pertama Terus yang kedua adalah warna putih ya Disini warna putihnya Kita bisa menggunakan drop shadow juga bisa Teman-teman Jadi Oppositenya Itu Untuk Ini drop shadow Disini Bisa dipilih warnanya putih Dengan Sidenya Diperkecil aja Ya Nah ini tinggal diganti aja Pada bagian drop shadow nya Ya Diatur pada bagian distance nya teman-teman Nah Seperti itu Jadi Atau kita juga bisa digeser di Manual Langsung di bagian tulisannya Nah Itu ya Untuk Menggesernya Putih gradient Sudah Tinggal offset Teman-teman Oke Di Bagian offset sendiri Kita bisa ngambil di bagian stroke ya Tapi Dalam hal ini Bisa dilihat ya Kita coba dulu Warnanya Diambil Warna yang ini Oke Saya dilihat teman-teman Putihnya itu tidak ada ya Ini jadi Istilahnya tertimpah ya Tapi tidak apa-apa Kita hapus dulu Ini stroke Satu aja ya Teman-teman Nah Sekarang Tinggal Coba di tekan Oke dulu Oke Seperti itu Kita coba lihat Pada bagian Layer ya Text yang tadi sudah kita buat Oke Oke Nah ini ya Yang rian Teman-teman Jadi ini kita duplikat dulu ya Nah caranya di control J aja Nah seperti itu Sekarang coba kita Mainkan Teman-teman Ini yang atas Kita Tidak menggunakan Stroke ya Nah seperti ini ya Bisa dilihat teman-teman Ini warnanya sudah ada Nah jadi Ini yang bagian belakangnya Ya itu Complete ya Nah seperti itu Sedangkan bagian depannya itu Tanpa Stroke ya Atau offset seperti itu Jadi cara membuatnya nanti seperti itu Kalau sudah Boleh di marriage Atau misalkan di group aja Seperti itu Untuk textnya Atau untuk judulnya Nah itu teman-teman ya Sederhana sekali Itu Kalau anda Sebagai pengguna Ada Photoshop Ya selanjutnya Kita cek Kita cek Ke dalam Corel draw Lihat Teman-teman Disini Saya akan Ambil aja Ya salah satu Karena Caranya Sama saja Untuk Menggunakan Template Ini Jadi Yang ini Kita Ungroup dulu Ya teman-teman Oke Klik kanan aja Ya Sebelumnya Sebelumnya Mohon maaf Kita disini Menggunakan Pen tab Ya Jadi Agak Susah Karena settingannya ini Untuk Illustrator Oke Kita coba aja dulu Kalau sedikit terbata-bata Selanjutnya Kita juga Sama ini kita pisahkan Ya teman-teman Ya teman-teman Tolong diketahui Mohon diketahui Bahwa yang Kita Gunakan Disini Ini Yaitu Bentuk CDR Ya Tetapi Objeknya Image Ya teman-teman Jadi saya Sekali lagi Saya sampaikan Ini Bentuknya CDR Tapi modelnya image Jadi Bisa lihat Ini bentuknya adalah Raster Ya teman-teman Kenapa begitu Karena Admin Dalam hal ini Kesulitannya Untuk Meng-convert Dalam bentuk Factor Jadi kita Di-convertnya Dalam bentuk PSD Seperti ini Jadi hasilnya Walaupun begitu Kita Coba Dalam ukuran meter ya Disini Perbandingannya 3 meter Dikali 1 meter Kita Enter dulu Nah Seperti itu 3 meter Dikali 1 meter Nah Seperti itu Kalau kita Lihat Ya Oke Kita Perkecil Aja dulu Nah Ini saya rasa Untuk ukuran 3 meter Itu cukup ya Tidak blur lah Kalau segini Sepertinya Adalah Sedikitnya Sedikit blur tapi Kalau dilihat di Kejauhan Sepertinya Aman Aman ya Sepertinya Nah Kalau untuk Mengubah Tulisannya Teman-teman Jadi Yang ini Kita Ungroup dulu ya Nah Tinggal diklik kanan atau di control U Beberapa kali Walaupun ini Raster Tetapi Ini Masih dalam Berbentuk Layer-layer Seperti ini ya Jadi teman-teman Masih bisa untuk Meng-custom ya Sedikit-sedikit Misalkan ini Mau dipisah Tinggal control U saja Beberapa kali Nah Ini maka Bentuknya Menjadi terpisah Teman-teman ya Ada icon Seperti itu ya Nanti tinggal Dicoba saja Selanjutnya Untuk Membuat Text ya Karena ini Bentuknya adalah Bitmap Otomatis ini Tidak bisa Di edit ya Jadi Kita Tinggal buat Ulang Caranya Kita Awaskan Dulu ya Ini Salah satu Kelemahan Saya Di dalam Menggunakan Corel Draw Ya Kurang bisa Gimana 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 Gitu ya Jadi Kita coba Sedikit-sedikit Seperti ini Ya Oke Kita Kita coba Perbesar untuk Tulisannya Harusnya Case ya Jadi kita Text dulu Titel case Harusnya Nah Seperti ini ya Ini ya Toggle ya Text Cengkes Lalu Titel case Oke Nah Kita ganti Untuk fontnya Yaitu adalah Satisfy Sat Berarti Sat Nah Satisfy Teman-teman Seperti itu Selanjutnya Kita Gunakan Ini Dulu Gradient Ya Disini Tinggal kita tarik Aja Ada Airdropper Nah Disini Ini juga sama Kita klik Aja Lalu ada Airdropper Lalu di klik lagi Ya itu untuk Menggunakan Objeknya Ya Teman-teman Ini masih bisa di Custom Ya Kita Dekatkan dulu Untuk Tulisannya Kalau sudah Nah Sekarang Tinggal kita Kasih Warna putih Yang tadi berarti Ya Nah Caranya Kita Ctrl D aja Nah seperti itu Ganti menjadi warna putih Turunkan kebawah Dengan Ctrl Backdown Silahkan Diatur Untuk bagian Mana Warna putihnya Oke Lalu kita gunakan Stroke Ya Disini Namanya bukan Stroke Tapi namanya adalah Contour Nah Jadi Kita Ini bisa diambil ya Teman-teman Di bagian yang ini Kita drag Aja Sebentar Ini terlalu Tebal ya Untuk Contournya Ini satuannya Meter Teman-teman Luar biasa ya Nanti tinggal di Perkecil aja ya Jadi Komputer juga Agak Ngeleg ya Untuk Satuannya Karena kita Menggunakannya Meter Oke ini Terlalu kecil Kita coba Tambahkan Terlalu lebar Oke 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 Kita coba di Perkecil Maksud saya Dibuat manual lagi Juga tidak apa-apa ya Kita ulangi Kita drag dulu Nah Nah Kira-kira segini Nah Nanti teman-teman Masih bisa ya Nah Seperti itu Untuk warnanya Nah Disini Kita bisa Menggunakan Airdropper Pada bagian panel Di atas Ya Ini aja ya Airdropper Pilih Nah Seperti itu Satu Ini juga sama Pilih lagi Oke Ini juga sama Airdropper Pilih lagi Nah Seperti itu Ya itu jadi Cara Menggunakannya Hanya Bisa dilihat Teman-teman Di Bagian warna putihnya Itu menjadi Tidak ada ya Nah Jadi tinggal kita Pisah aja Teman-teman Ya yang ini Caranya Masih dengan menu Tadi Contour ya Nah Disini tinggal Diklik kanan Atau Kita masuk Objek Ada Brick Contour 4 Nah Seperti itu Lalu Ctrl U Ya Di ungroup Masuk lagi Ke pick tool Teman-teman Bisa Lihat Ini menjadi Berpisah ya Nah Kita Pilih aja Warna Contour yang Birunya Seperti yang Teman-teman Lihat Ini udah terseleksi Turungnya kebawah Nah Seperti itu ya Dengan Control Backdown Jadi Tulisan putihnya ada Konturnya juga ada Di bagian belakang Itu Teman-teman Cara Untuk Pengguna Di Corel Draw Mungkin Sedikit-sedikit ya Sisanya Boleh dilakukan Dengan cara yang sama Di template Yang Berbeda Oke Itu dulu Untuk Tutorial Kali ini Terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Walaupun hanya sederhana Selam belajar Nasihan channel